Kondisi terkini di hari terakhir pencarian korban laka tambang yang terjebak di kedalam 28 meter dan pada hari ini diputuskan untuk pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan sampai 3 hari ke depan. Di tutup itu belum mbak, jadi oprocessor ini tetap dilakukan agak kedudukan dan rencananya akan dihentikan tapi kita tetap melakukan pemantauan sampai 7 hari ke depan. Tentunya ada impo dan ada segala macam yang bisa pakai tentang korban. Jadi ini memang dihentikan dan kita akan melakukan pemantauan. Pemantauan ini tetap ada tim yang di lapangan untuk melihat kondisi-kondisi dan mengontrol tambangnya. Kalau dipastikan meninggal, saya sudah tidak dipastikan tapi sekian 80% korban ini karena sudah 4 hari di dalam air, korban memang sudah meninggal kalau kita lihat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!